Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rosina Rahako dalam Halo Ambon Petang. Pemirsa Kepala Desa Alusi Bagjalim, Kabupaten Kapelawan Tanimbar resmi dilantik sebagai Raja Adat. Informasi selengkapnya akan kembali sesaat lagi. Berkira, berkira, balik ke tomba kira, oma oma nyong ning lona, mama papa adek ning kakak, ini dia yang baru bilang makan pati tapu bersadar. Ayah itu pesawat ayah. Ayah kapan aku diajak terbang lagi? Nanti anak, sejak corona, penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan pesawat ayah. Sabar ya. Terima kasih mbak. Bagaimana, ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu, buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badanku menerbitkan Emerging News Authorization. Setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, berbutuh, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Desa Alusi Bagjalin Kabupaten Kapulauan Tanimbar resmi dilantik sebagai Raja Adat. Proses pelantikan diawali dengan iring-iringan tarian dan lantunan sair saat Kades tumpangi kapal yang dirancang warga menuju lokasi pelantikan. Beginilah prosesi pengukuhan kepala desa terpilih Desa Alusi Bagjalin, kecamatan Korma Molin, Kabupaten Kapulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Jumat pagi. Sang kades bernama Yosef Angwarmas diiring-iringi dengan tarian dan lantunan lagu bernuansa adat Sepanjang jalan dengan menumpangi perahu yang dirancang warga dari Januar dan Bambu menuju tempat pelantikan Sepanjang jalan Yosef Angwarmas didampingi sang keluarga Tua-tua adat dan pimpinan gereja dengan arak-arakan dari rumah kepala swabat layeri menuju rumah tua Setelah dari marga bat layeri Yosef kemudian dilanjutkan menuju marga sorluri sebagai penjaga pintu prosesi adat di desa Alusi Bukjalim Seusahi dari marga sorluri sang kades menuju rumah tua untuk pengambilan sumpah sebagai raja adat Kepala desa Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Franklin G. Lambiombir mengatakan Kepala desa sebagai pemangku adat tertinggi di negeri adat sehingga sebelum melaksanakan tugas pemerintahan Kades lebih awal digukukkan sebagai kepala desa oleh tua adat Saya pantas memberikan apresiasi juga kepada seluruh masyarakat dari Subukjalim Yang mana sudah turut mendukung saya Surat sudah memotivaksikan saya Mulai dari tahapan awal Ia menjelaskan dalam sistem pemerintahan desa tidak boleh ada ketimpangan antara pemerintah dan adat istiadat Sehingga diharapkan keduanya berjalan beriringan Oleh sebab itu dengan adanya pengukuhan berarti pemerintah desa akan berjalan dengan baik Dia berharap pemerintah desa dibawa Yosep Angwarmas diharapkan berjalan dengan baik Ia juga berharap Yosep bisa menggandeng tangan dengan pimpinan gereja, tetua adat, para pemuda dan kaum perempuan untuk membangun kesejahteraan desa untuk lebih baik Saat ini ia menambahkan pihaknya akan berupaya untuk melantik beberapa desa di kecamatan Kormomolin Yang belum sempat mengambil sumpah Seperti Kades Lor Wembun, Kades Alusi Krawain Sementara Kades Alusi Bukialim Yosep Angwarmas yang mengatakan Selaku Kepala Desa Definitif Masa Bakti 2021-2027 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Terutama tua adat maupun pimpinan gereja yang memberikan dukungan dalam proses pemilihan Kades hingga proses pelantikan adat Kedepan, kata Yosep mengatakan, akan mengembalikan tradisi adat yang sempat hilang Padahal adat dan istiadat yang dititipkan para lelur harus dilestarikan hingga anak cucu Ia juga meminta dukungan semua pihak untuk bersama-sama memberikan masukan membangun desa ke depan lebih baik lagi Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gilang Meluka TV Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Masa Bakti periode 2021-2027 berlangsung di Desa Kilmasa Pelantikan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Joyce Batlalon Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Joyce Batlalon mengatakan Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jumat Pagi Menghasilkan sebanyak 48 desa definitif dan secara resmi dilantik Bupati Petrus Batlalon Setelah dilantik Bupati Kepulauan Tanimbar, maka perlu juga dilakukan pelantikan terhadap 48 Ketua Tim Penggerak PKK Pada 48 desa di Kecamatan Kormomolin Oleh sebab itu, pihaknya tengah menyurati Ketua TPPKK di 10 Kecamatan untuk segera melakukan pelantikan Ada pun mereka yang telah mengambil sumpah, masing-masing Ketua-Ketua TPPKK desa di Kecamatan Kormomolin Ia mengatakan, pelantikan tersebut sudah berlangsung sejak Kamis 22 April ini hari Yang diawali dengan pelantikan Ketua TPPKK Kecamatan Tanimbar Selatan Setelahnya, pelantikan Ketua TPPKK desa sekecamatan Tanimbar Selatan Dilanjutkan dengan Kecamatan Wertamrian Setelah itu di hari yang sama dilanjutkan dengan pelantikan pengurus TPPKK desa di Kecamatan Kormomolin Sesuai dengan hasil Pilkades di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Telah dihasilkan 48 Kepala Desa Definitif Yang telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sejalan dengan hal tersebut, perlu juga untuk dilakukan pelantikan terhadap 48 Ketua TPPKK Di ke-48 desa tersebut Untuk itu, saya telah menyurat secara resmi kepada Ketua-Ketua Tim Pengerak PKK Di 10 kecamatan untuk segera dilakukan pelantikan Ketua-Ketua Tim Pengerak PKK desa Di kecamatannya masing-masing Untuk diketahui, proses pelantikan Ketua TPPKK tingkat desa dilakukan oleh Ketua TPPKK kecamatan Dan pelantikan Ketua TPPKK kecamatan dilakukan oleh Ketua TPPKK kabupaten Di tengah sambutan, Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Joyce Fatalon mengingatkan beberapa hal penting Yang menjadi catatan bagi Ketua TPPKK desa Yakni melakukan penyusunan kepengurusan TPPKK desa Dan selanjutnya diambil sumpah Setelahnya menyusun program kerja prioritas Yang mengacu dari hasil rapat kerja TPPKK kabupaten Dan juga hasil rapat kerja nasional Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gilang, Moloka TV Badan penanggulangan bencana daerah Kota Ambon Membunyikan bunyi sirine Sebagai tanda kesiapsiagaan peringatan Hari Bencana Nasional Yang jatuh pada tanggal 26 April 2021 Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler Kepada sejumlah media di Balai Kota, Senin Pagi mengatakan Apel kesiapsiagaan ini dilaksanakan Karena Ambon termasuk Kota Rawan Bencana Hadler mengakui satu-satunya Yang bisa selamat dari bencana adalah Kesadaran masyarakat Yang harus perlu didukung dengan pelatihan Yang dilakukan melalui perwakilan Masing-masing di lima kecamatan di Kota Ambon Syarif berharap Mereka yang mengikuti pelatihan sebagai relawan Tangguh bencana diharapkan bisa Mengimplementasikan ke masing-masing lingkungan Di kecamatan di Kota Ambon Apel siaga ini dilaksanakan Karena Ambon termasuk daerah yang relawan bencana Dan salah satunya untuk kita menanggulanginya Untuk kita bisa selamat dari bencana itu Itu adalah kesadaran masyarakat Kesadaran masyarakat itu sudah bisa dibentuk Secara begitu saja Dan harus dilakukan pelatihan Makanya Mulai dari hari ini kita akan melatih Perwakilan dari lima kecamatan Untuk menjadi pembrakarsa Diharapkan nanti setelah mereka selesai Melakukan minggu di pelatihan Kembali ke daerah masing-masing Atau tempat mereka masing-masing Mereka bisa Pembrakarsai Pembrakarsai lingkungannya Untuk menjadi Relawan Tangguh bencana Sementara Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik Ali Bernadus mengatakan Bahwa sirine yang dibunyikan bersamaan Dengan bencana yang terjadi Sehingga bisa mengingatkan warga Bahwa terjadi peristiwa bencana alam Ali Bernadus menambahkan Pembunyian sirine sebagai tanda Untuk mengevakuasi diri secara mandiri Pelatihan ini memang tidak sebanding Dan tidak dianggap main-main Melainkan akan menyelamatkan jiwa manusia Dari bencana yang terjadi Sirene-sirene yang digunakan Harus dilatih Harus ada kesepakatan Jangan sampai sirine Pasal-sirene dia Dia tidak Tidak berfungsi Terus itu harus ada kesepakatan Dan Ada skenario-skenario yang paling buruk adalah Jika alat itu tidak bergerak Jadi sebenarnya kalau dalam Ideal itu konsensus Dimana mereka harus Ini kita tidak doakan Dimana harus mereka lari Dimana harus Supaya tidak terjadi crowded Begitu Jadi Tempat evakuasi Tadi kan Evakuasi mandiri Dalam arti Mereka sendiri yang mau menyelamatkan diri Josua Kaya Meluka TV Pemirsa usai pariwara berikut ini Kami akan kembali untuk Anda Jangan tunggu lama-lama Tampung tinggal singpahan Bakira Bakira Mari kembali Kami akan kembali untuk Anda Kami akan kembali untuk Anda Kami akan kembali untuk Anda Terima kasih Nanti kalau Corona sudah berlalu Kita bahu-membahu Buat perubahan besar Bergerak bersama Untuk kesehatan pulih Ekonomi bangkit Salah satu upaya Untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 Adalah dengan melakukan Vaksinasi secara bersama Untuk pencegahan penyebaran COVID-19 Badanku menerbitkan Emerging News Authorization Setelah bersama para ahli Dalam komite advisory Yang mandiri Mendapatkan data Sientifik hasil uji klinik Yang cukup Dari aspek mutu Keamanan Dan khasiat Untuk vaksin COVID-19 Yang digunakan Vaksinasi hanya dilakukan Dengan vaksin yang aman Berbutuh Dan efektif Keberhasilan penanganan COVID-19 Di Indonesia Akan menjadi keberhasilan kita Sebagai bangsa Dan juga sebagai bagian Dari masyarakat dunia Dan ini hanya dapat Kita capai Dengan bersama-sama Bersedara jangan lupa Saksikan Baronda Kuliling Di Moluka TV Karena katong bisa Lihat yang bagus-bagus Yang menarik-menarik Dari katong punya Daerah di Maluku Dan terus saksikan Karena beta akan Meng-explore banyak hal Katong akan Baronda Sama mana saja Dan Kuliling-kuliling Katong akan lihat Yang menarik-menarik Di daerah-daerah yang ada Pemirsa sebanyak 20 tenaga Pratama mengikuti program Pelatihan komputer Yang dicanangkan pemerintah Kota Ambon Mereka mengikuti pelatihan Setelah dinyatakan lolos seleksi Di Dinas Komunikasi dan Informatika Persendian Dalam sambutan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru mengatakan Kemajuan teknologi Begitu cepat Sehingga berdampak Pada kebutuhan Sumber daya manusia SDM Di bidang teknologi informatika Ia mengatakan Saat ini teknologi Di bidang informatika Belum terpenuhi Hampir semua lingkungan Dengan kategori Atau jencang organisasi Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah Dalam rangka Meningkatkan efektif Atas Efisiensi dan Kualitas pelayanan Kepada masyarakat Ada pun pelatihan Puluhan tenaga Pratama yang dinyatakan Lolos sebagai Aparat sipil negara Guna mewujudkan Ambon Smart City Implementasi pelayanan publik Perlu dilakukan Dengan pemanfaatan Teknologi informasi Sehingga membutuhkan Tenaga pengelola teknologi Yang handal Oleh sebab itu Pemerintah kota Ambon Melakukan proses Perekrutmen Tenaga penata komputer Dalam jabatan Pranata komputer pertama Pranata komputer pelaksana Programmer website Aplikasi mobile Analisis Pengelola jaringan Desain grafis Dan multimedia Proses Proses perekrutan Tenaga informatika Tersebut Telah dilakukan Oleh pemerintah Kota Ambon Menurui padang Kepertawaian Dan pengembangan Sumber daya manusia Secara terbuka Untuk umum Latuyaru menambahkan Dalam proses ini Pemerintah kota Ambon Telah melakukan Perekrutmen Dan juga diberikan Pendidikan dan pelatihan Untuk meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi mereka Dalam bidang masing-masing Josua Kaya Moluka TV Seorang warga Dusun Maseyang Desa Navrua Kecamatan Lolonggubah Kabupaten Buru Ditemikan Tewas tertombak Di kawasan Jalan Lintas Desa Watim Puli Kecamatan Lolonggubah Kabupaten Buru Hingga saat ini Polisi masih Memburu pelaku Pembunuhan Terhadap Esias Nurlatu Esias Nurlatu Warga desa Maseyang Desa Navrua Kecamatan Lolonggubah Kabupaten Buru Ditemukan Tewas Terbunuh Di jalan lintas Desa Watim Puli Kecamatan Lolonggubah Kabupaten Buru Warga Bernama Esias Nurlatu Ditemukan Tewas Tertombak Di bagian Leher Oleh orang Tak dikenal Hingga saat ini Polisi masih Memburu pelaku Pembunuhan Terhadap Esias Nurlatu Di kawasan Jalan Lintas Watim Puli Kecamatan Lolonggubah Kabupaten Buru Pembunuhan Terhadap Esias Nurlatu Terjadi Sabtu 24 April Dini hari Sekitar Pukul 15.00 Waktu Indonesia Timur Kala itu Sang Korban Bersama Rekan Berjalan Kaki Di Gunung Kadian Lahing Tepatnya Di Desa Watam Puli Di tengah Perjalanan Korban Dan temannya Berpisah Lalu temannya Mendengar Suara Pertolongan Sang Korban Sekitar Jarak 25 meter Teman Korban Yang mendengar Suara Pertolongan Kemudian Bermaksud Ingin Menyelamatkan Korban Namun Korban Dintemukan Dalam Kondisi Tak Bernyawa Di tengah Jalan Dengan Luka Tusuk Tombak Di bagian Leher Korban Lalu Dievakuasi Warga Menuju Rumah Kerabat Hatim Puli Kecamatan Lolonggo Kabupaten Buru Jadi Koronokis Kejadian Itu Pada Tanggal 24 April 2021 Pukul 15.00 Duit Tempat Di desa Kecamatan Lolonggo Kabupaten Buru Yang mana Pada saat Itu Korban Atas Nama ECS Berlaku Motor Total Bersama Rekan Dari Desa Sayang Budi Selatan Puli Setelah Dalam Perjalanan Itu Korban Dicikat Berdua Orang Kemudian Melihat Itu Teman-temannya Melihat Korban Dicikat Berdua Orang Arilah Ke Desa Kecamatan Puli Dan Melakukan Kepada Sudara Yunus Berlaku Bahwa Sudara Sudara ECS Dilah Dicegat Berorang Pendengar Berita Itu Bapak Suwai Yus Yus Latu Bersama Warga Menjuta TKP Kembali TKP Tiba Di TKP Dilihat Obas Sudara Terletak 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 Benuh Dengan Kesehatan Di Tubuhnya Dan Masih Ada Benda Tanya Berlaku Tumpuk Menancap Di Tubuhnya Seperti Kami Boleh Bisa Pastikan Motif Tim Puli Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru Hingga Saat Ini Polisi Masih Memburu Pelaku Dan Melakukan Proses Pengembangan Terkait Kasus Pembunuhan Sadis Di Jalan Entas Tersebut Dari Kabupaten Buru Sofian Mohamadiya Moluka TV Pemirsa Usai Pariwara Berikut ini Kami akan Kembali Untuk Anda Balik Ketumbak Kira Oma Opa Nyung Neng Nong Nama Papa Ade Neng Kakak Ini Dia Baru Bilang Makan Pati Tapu Sadar Ayah Itu pesawat Ayah Ayah Kapan Aku Diajak Terbang Lagi Nanti Ana Sejak Corona Penerbangan Saka Dibatasi Nanti Kalau Corona Sudah Berlalu Kita Jalan Jalan Lagi Dengan Pesan Ayah Sabar Ya Terima kasih Mbak Bagaimana Ayah Jadi pilot Atau Jual Mie Ayam Saja Apa Yang Penting Jadi Ayah Kuh Pemerintah Selalu Hadir Untuk Masyarakat Mari Kita Bahu Membahu Buat Perubahan Besar Bergerak Bersama Untuk Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit Salah Satu Upaya Untuk Bisa Keluar Dari Pandemi COVID-19 Adalah Dengan Melakukan Vaksinasi Secara Bersama Untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 Badanku Menerbitkan Emerging News Authorization Setelah Bersama Para Ahli Dalam Komite Advisory Yang Mandiri Mendapatkan Data Sientifik Hasil Uji Klinik Yang Cukup Dari Aspek Mutu Keamanan Dan Hasiat Untuk Vaksin COVID-19 Yang Dikunakan Vaksinasi Hanya Dilakukan Dengan Vaksin Yang Aman Berbutuh Dan Efektif Keberhasilan Penanganan COVID-19 Di Indonesia Akan Menjadi Keberhasilan Kita Sebagai Bangsa Dan Juga Sebagai Bagian Dari Masyarakat Dunia Dan Ini Hanya Dapat Kita Capai Dengan Bersama Sama Pemirsa Sejumlah Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Ikatan Negeri Tehoru Menduduki Gedung Kantor PT Pel-Enter Sero Wilayah Maluku Dan Maluku Utara Mereka Menuntut Pel-En Segera Memulihkan Listrik Yang Padam Selama 8 Bulan Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Aliansi Ikatan Negeri Tehoru Ini Menggeruduk Gedung Kantor PT Pel-Enter Sero Wilayah Maluku Dan Maluku Utara Senin Pagi Mereka Memprotes Listrik Tak Menyala Selama 8 Bulan Bagi Warga Pesisir Selatan Di Kejamatan Tehoru Mereka Menilai Pel-En Tidak Becus Dalam Memberikan Pelayanan Kelistrikan Kepada Warga Yang Tengah Menjalankan Ibadah Puasa Pendemo Memprotes Pel-En Karena Selama 8 Bulan Listrik Di Sana Selalu Padam Dan Warga Hanya Menikmati Aliran Listrik Cuma Beberapa Jam Saja Padahal Warga Selalu Membayar Tagihan Listrik Dengan Daya 450 Sebesar 200 Ribu Per Bulan Pendemo Dan Pegawai Pel-En Sempat Ricu Setelah Pel-En Menolak Permintaan General Manager PT Pel-En Wilayah Maluku Segera Menemui Pendemo Untuk Memperjelaskan Kondisi Kelistrikan Di Pesisir Selatan Tehoru Namun Pihak Pel-En Bersedia Namun Meminta Pendemo Segera Melakukan Rapi Tes Karena Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Gericuhan Pun Pecah Setelah Seorang Pegawai Mengusir General Manager Pel-En Wilayah Maluku Dan Maluku Utara Namun Sempat Ditenangkan Aparat Kepolisian Petugas Satpan Dan Beberapa Rekan Pendemo Pendemo Pun Ditemui Senior Manager Teknik Pedi Sumarto Saya Atas Nama Pel-En Wilayah Maluku Maluku Utara Tetap Memastikan Memotol Kinerja Teman-teman Di Masai Untuk Jangan Jangan Nanti Terjadi Yang Yang Dini Dengan Atau Mesni Abadah Saya Harapkan Teman-teman Jumlah Baik Yang Tinggal Di Ambon Mewakili Teman-teman Masyarakat Itu Tolong Saling Berkomunikasi Koordinasi Terkait Dengan Kelayan Kamu Yang Di Sana Kamu Tidak Bisa Terjadi Sendiri Untuk Masyarakat Bantuan Dari Masyarakat Yang Dari Sekitar Matoi Nomor Di Wilayah Itu Hidup Ya Itu Jadi Keluar Dalam Pernyataan Sikap Pendemo Juga Meminta GM Segera Mencopat Manager PT. PLN Masuhi Dari Jabatannya Karena Dinilai Tidak Mendukung Program Nawacita Jokowi Terhadap Kelistrikan Di Desa-Desa Terpencil Mereka Juga Mendesak Pihak PT. PLN Menandatangani Surat Pernyataan Bersama Perihal Kelistrikan Yang Sempat Padam Di Kecamatan Tehoru Namun Pihak PLN Menolak Dengan Mengundang Pendemo Mendiskusikan Kembali Mereka Berjanji Dia akan Membawa Masa Yang Banyak Jika Satu Kali 24 Jam Kelistrikan Di Kecamatan Tehoru Tidak Kembali Melakukan Pemadaman Maka Maka dari itu Kami meminta Tanda tangan Bapak Sebagai Penanggung jawab Tertinggi Di Maluku Ini Untuk Menyatakan Sikap Agar Tidak Ada Lagi Persoalan Yang Kemudian Sering Terjadi Apalagi Di bulan Ramadhan Pak Saya Ingatkan Kembali Lagi Pak Saya Ingatkan Kembali Lagi Dan Tolong Catat Di Dalam Memori Bapak Mau Berbuka Saya Saksi Hidup Demi Allah Saya Saksi Hidup Mau Berbuka Itu Lampu Padang Mau Sahul Itu Lampu Padang Pak Apa Selama Ini Bapak Dengan Bapak Punya Grup Kerjakan Hanya Duduk Santai Di kantor Saja Terima Kasih Pak Tim Moluka TV Melaporkan Masjid Tertua Wapa Uwe Di Desa Hila Kecematan Lehi Kabupaten Maluku Tengah Yang Dibangun Tahun 1441 Masih Berdiri Kokoh Masjid Tertua Dan Bersejarah Ini Umurnya Mencapai 7 Abad Masjid Tua Wapa Ewa Adalah Masjid Yang Sangat Bersejarah Dan Merupakan Masjid Terutama Di Maluku Konon Umurnya Mencapai 7 Abad Masjid Ini Dibangun Pada Tahun 1441 Masihi Masjid Yang Saat Ini Masih Berdiri Kokoh Menjadi Bukti Sejarah Islam Di Maluku Pada Masa Lampau Masjid Tua Wapa Uwe Berada Di Desa Hilakai Tetu Kejamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah Masjid Ini Merupakan Masjid Tertua Di Provinsi Bertajuk Raja Raja Ini Meskipun Begitu Masjid Yang Menjadi Simbol Sejarah Ini Bangunannya Masih Terawat Hingga Saat Ini Penjaga Masjid Tua Wapa Ewa Yus Iha Kepada Wartawan Sabtu 24 April Dini Hari Mengatakan Masjid Dengan Arsitek Yang Terbilang Sederhana Dari Buat Tangan Arsitek Itulah Membuat Masjid Kebanggaan Orang Maluku Tengah Ini Masih Koko Hingga Saat Ini Ia Menyebutkan Ciri Khas Masjid Wapa Uwe Sendiri Bangunannya Tidak Menggunakan Paku Yang Menyatukan Satu Tiang Dengan Tiang Lain Warga Disana Memanggun Masjid Tertua Ini Dengan Merancang Bagian Fondasi Masjid Mulai Bawa Tembok Menggunakan Batu Karang Batu Batu Karang Ini Diambil Warga Dari Pantai Kemudian Dibakar Menjadi Kapur Kemudian Menderikan Masjid Sementara Bagian Atas Tembok Bahan Bahannya Menggunakan Gaba Gaba Atau Rumbia Atau Daun Pohon Sagu Yusiha Menambahkan Fasilitas Masjid Wapak Uwe Sendiri Masih Terawat Dengan Baik Dan Belum Ada Pergantian Menara Masjid Sejak Didirikan Hingga Sekarang Seperti Satu Mushaf Al-Quran Tulisan Tangan Imam Muhammad Ari Kulapesi Mushaf Ini Merupakan Nukisan Tertua Di Nusantara Yang Ditulis Tangan Oleh Cucu Imam Ari Kulapesi Dalam Kertas Eropa Jadi Ciri Khas Bangunannya Tanpa Paku Tanpa Pasak Nanti Dari Tahun 14 Sampai Di Tahun 1991 Jadi Kita Baru Satu Kali Renovasi Masjid Ini Jadi Yang Masih Asli Dia Punya Tiang Empat Di Dalam Sampai Bagian Tengah Atas Itu Masih Asli Jadi Masjid Tanpa Paku Tanpa Pasak Jadi Nanti Kalau Kita Mau Pergantian Atap Juga Nanti Kita Pakai Ritual Adat Juga Jadi Masjid Ini Turun Waktu Kesini Belum Ada Tembok Nanti Masyarakat Zaman Dulu Ambil Karang Di Laut Dibakar Menjadi Kapur Jadi Dia Dulu Itu Pilihkannya Dari Kuci Telur Jadi Kenapa Sampai Ditaruh Masjid Wapa W Jadi Itu Bahasa Daerah Kaiti Itu Sini Jadi Wapa Itu Mangga W Nona Lopati Moluka TV Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup Halo Ampun Petang Edisi Kali Ini Saya Rosina Rahabah Undur Diri Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Sampai